Intro Sebenarnya jadi konten kreator itu bisa dapet peluang apa aja ya? Gak cuman cuan gitu aja kan? Oke, jadi di dunia konten kreator itu sebetulnya ada banyak peluang Bukan hanya bicara tentang uang Jadi kalau saya pribadi sih lebih kepada relasi saat ini Ada banyak sebetulnya tawaran-tawaran endorse yang masuk Tapi saat ini belum saya terima Karena saya lebih menjaga kualitas akun saya sih Saya gak mau jadi akun promosi Kalau saat ini kan informasi dan edukasi gitu ya Nah saya lebih pada menjaga kualitas Akhirnya ya seperti yang kita bisa lihat sendiri Akun Instagram saya itu gak terlalu banyak endorse-endorse Pernah waktu itu saya endorse Tapi ketika saya endorse itu view saya jeblok turun Karena pada dasarnya orang gak suka diiklanin Nah jadi daripada kualitas akun saya menurun Ya saat ini saya hold dulu lah untuk kayak endorse-endorse gitu Tapi kalau untuk di platform yang lain TikTok, Youtube atau apapun itu Saya gas semua Gak masalah kalau itu Karena kalau kayak di TikTok Algoritmanya kan agak lain ya Video-video yang amatir Video-video behind the scene Yang gitu-gitu naik gitu Justru kadang video yang kita buat niat banget nih Itu gak ngangkat, gak naik gitu viewsnya Gitu Lebih naiknya yang video-video yang asal-asal gitu Jadi ya kalau untuk di TikTok sih Gak masalah Semua saya terima gitu Tapi ya itu kadang ada juga brand-brand yang lebih tertarik Munculnya di Instagram saya Daripada TikTok Padahal sebetulnya secara follower lebih banyak saya itu di TikTok Gitu 100 ribuan itu Iya Gitu Tapi kepingin orang itu di Instagram ya Iya ada gitu Yang pengennya di Instagram Gitu Jadi sebenarnya tawaran endorse ke kamu tuh banyak Banyak sebetulnya Tapi ya itu kembali lagi saya mau menjaga kualitas akun Itu mulai ada tawaran itu sejak kapan? Apa di tahun 2019 yang itu sudah ada yang mulai ngajak kerjasama atau gimana? Kalau untuk kapan pastinya itu saya udah lupa ya kapan Soalnya udah lama ya Pertama kali itu kalau tidak salah itu tahun 2020 udah mulai ada brand-brand Udah mulai endorse juga? Endorse ya di channel YouTube saya Udah ada Sama orang di endorse dapat penghasilan juga? Dapat dong Dapat Boleh tahu itu berapa? Ya cukup lah untuk beli nasi padang satu bungkus Terus itu? Di atas itu kan? Ya cukup lah Iya Waktu Di Instagram itu Kamu pernah nonton sama Pak Wali juga ya? Iya pernah Bukan cuma Instagram sih Saya biasanya mirroring Semua platform saya upload gitu Di YouTube short Di TikTok Ada dengan Pak Wali Kota Ada wakil gubernur Kepri Sama Pak Segda Kota Batam Iya Itu bisa diceritain gak? Pengalamannya Ini kamu di endorse gak sih? Sama Pak Wali Kota waktu itu Oke jujur ya Orang ngirain itu Saya itu dibayar gitu Untuk mempromosikan Tokoh-tokoh politik itu Tapi sebetulnya di video itu kan Saya gak ada Mempromosikan Pilihlah ini gitu Itu gak ada endorse sama sekali Gak dibayar Jadi memang Ya saya juga butuh exposure Lebih kepada barter exposure lah Gitu Saya juga butuh Gitu Jadi pendekatannya saat itu gimana? Pendekatannya? Ya biar bisa ngonten Atau bisa langsung Pak kita ngonten berdua gitu Bisa langsung ditembak Di tempat Atau perlu waktu beberapa hari Baru bisa terlaksana kontennya? Jadi untuk Ngonten sama Siapa dulu nih? Pak Wali waktu itu Sama Pak Wali Kan banyak Sam viral kan yang itu Iya Memang sih Untuk yang video satu itu Bahas tentang jalan itu ya Viral Sampai Untuk di Instagram sendiri aja Hampir 2 juta Di TikTok itu Hampir 8 juta Nah itu Waktu syutingnya Enggak di hari H Saya ajak langsung hari H Syuting Enggak Dijanji Ya kita tau sendiri Pak Bapak kan Lumayan padat jadwalnya ya Jadi untuk kita bisa Dapatin waktunya itu Betul-betul Ya dari jauh-jauh hari Dijadwalin gitu Nah setelah dapet Akhirnya kita syuting Dan syutingnya itu Lumayan makan waktu juga Kurang lebih kayaknya Kalau gak salah itu 4-5 jam itu syuting Untuk video yang cuma Satu menitan itu aja Gitu Hehehe